Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Andri Wahyu pada video hari ini saya ingin mengunboxing ini dia guys tapi kardusnya sudah saya buka isinya ini adalah aksesoris buat mancing ultralight guys yang pertama ini dia real Stradic 1000HG ini Stradic FL 1000HG ya teman-teman untuk kardusnya seperti ini ini keterangannya guys maksimal drag 3 kg untuk beratnya 185 gram untuk real ini ya ini dia guys disini masih ada lagi guys banyak sebentar kita lihat dulu realnya guys disini ada buku manual keterangan keterangan guys ini lihat desainnya dia sangat ribet ini guys dalamnya kerangkanya ini langsung kita lihat saja guys isinya ini adalah handle ya guys pegangan kelihatan kelihatan kita buka dulu guys biar kelihatan ini dia untuk handle nya ya teman-teman seperti ini ini handle knob knob handle nya dia terbuat dari karet yang sangat keras disini ada seal nya guys agar airnya tidak masuk ke dalam real dikasih seal oke langsung kemudian ini dia ini mantap jiwa guys ini realnya untuk Stradic FL 1000HG seperti ini teman-teman realnya untuk teknologi yang terdapat pada real ini guys ya karena terlalu banyak saya lihat hp dulu ya teman-teman harap dimaklumi nanti saya jelaskan secara singkat gitu guys saya percaya ini teman-teman banyak yang lebih tahu daripada dari saya ya teman-teman cuman untuk teman-teman yang masih belum tahu atau awam semoga nanti bisa bermanfaat guys oh ya ini dia yang pertama ini dia menggunakan Hagane Gear jadi gear nya di dalam itu dia masuk ke Hagane Gear kemudian ada Hagane Body ini guys Hagane Body itu Hagane Body biasanya untuk real seperti sustain ultik atau twin power dan lain sebagainya itu menggunakan Hagane Body ya teman-teman kemudian ada ARC Spool ARC Spool itu yang mana yaitu ARC Spool itu ini sistem pengecatan ini guys biasanya itu terdapat pada umpan jadi dia itu kalau udah umpan lur buatan Shimano dia akhirnya ada ARC itu biasanya lebih halus untuk pengecatannya ya teman-teman kemudian ada X-Protex X-Protex itu sistem seperti labirin gunanya itu untuk mencegah air yang masuk supaya tidak masuk ke bagian terpenting di dalam ril ini guys jadi dia akhirnya itu tidak bisa masuk sampai ke dalam tetapi saran dari saya kalau teman-teman mancing di laut jangan dicelupkan di air laut secara langsung kalau kena deburan ombak itu masih tidak apa-apa ya teman-teman deburan ombak hujan dan lain sebagainya masih oke tapi kalau teman-teman sengaja celupin ke dalam air itu tidak bagus ya teman-teman disini juga ada tulisannya menggunakan huruf kanji ya teman-teman yaitu adalah kaiswi oke kaiswi itu artinya air laut oke berarti ya tidak apa-apa guys tahan terhadap air laut gitu lah intinya kemudian ada silent drift silent drift itu dia bentuk di dalamnya guys bentuk gir-giranya itu dia seperti ini kalau dijelaskan secara singkat seperti itulah guys long stroke spool nah ini guys ada tulisannya juga disini long stroke spool jadi jaraknya ini dia cukup panjang mampu mengisi benang lain itu cukup banyak ya teman-teman disini saya membeli yang ukuran 1000 kg karena untuk bermain ultralight nanti saya menggunakan benang ukuran 0,6 untuk nomernya ya teman-teman untuk diameternya 13 mm ini dia untuk rilnya lihat untuk putaran bisa dilihat cukup semut ya teman-teman lihat masih berputar guys kita putar gini aja lihat masih berputar ya mungkin karena baru juga ini guys tapi kalau teman-teman apa cara untuk penggunaan di hari-hari atau perawatannya bagus saya punya sustain 4000 xg itu udah umur 1 tahun dan masih bisa digunakan dengan baik ya teman-teman ini dia untuk rilnya untuk bagian drag ini guys dragnya tadi 3 kg untuk bunyinya seperti ini bisa dibayangkan kalau kena tarikan ikan ya teman-teman oke mantap ini guys semuanya seperti ini guys bagian sini ada tulisannya stradik 1000 HGL Malaysia masih ada ini guys segelnya juga kemudian disini ada seperti slot tip ya teman-teman slot tip yang cukup bagus disini juga ada tulisan bahasa Inggris juga bahasa Jepang disini saya akan membacakan yang bahasa Jepang karena saya tidak terlalu tahu tentang bahasa Inggris yang artinya kalau slot tip ini harus dilepas dulu baru digunakan untuk mengisi penang teman-teman jadi slot tip yang warna biru dan lain sebagainya ini dilepas dulu ya guys baru diisi penang kemudian disini untuk penangnya saya menggunakan ini dia guys punya dual hardcore X8 Pro untuk size 0,6 diameternya 13 mm kemampuannya 5,8 kg dengan panjang 200 m ini dia ada tulisannya ultra abrasion resistant ini kemudian disini juga ada umpan ultralight minum minum ukuran 50 ini guys ukuran 50 mm dengan beratnya 6 gram ya teman-teman untuk warnanya seperti ini ini kemudian warna hijau warna hijaunya hijau bening ya teman-teman ini LG heavy minum kemudian ada ini dia guys warna biru putih nah masih ada lagi satu ini dia warna apa ini guys enaknya nyebutnya oh iya sebenarnya ada namanya ini guys namanya itu adalah guru heto okyami guru heto okyami ya teman-teman menggunakan bahan jepang di bagian sini dia ada namanya ini guru heto okyami kemudian disini ada lagi ini dia guys meho box selur nanti empanya kita taruh di dalam sini ya guys kita unboxing juga kita masukkan di dalam sini dan masih ada lagi ini yang terakhir ya teman-teman yaitu adalah sarung reel guys ini adalah neoprene spinning reel cover ada tulisannya juga menggunakan huruf jepang yaitu neoprene spinning riro kaba ya artinya sama aja guys kayak yang bahasa inggris disini ada tulisannya menggunakan bahan jepang dia bisa dipakai waktu reel itu tertancap pada joran ataupun waktu reel itu dilepas ya guys jadi kita bisa menggunakannya dengan joran sekalian menggunakan cover ini kaba kalau dalam bahaya jepang ya untuk size-nya saya menggunakan size S ini guys jadi kalau teman-teman pengen semua barang-barang ini teman-teman bisa membelinya melalui toko online ya teman-teman yaitu tokopedia juga ada di dalamnya tinggal cari aja guys semua barang yang saya review hari ini untuk cover-nya seperti ini dalamnya warna merah kalau halus dia halusan di luar kayaknya guys halusan yang luar yang dalamnya itu ya halus tapi masih halusan yang di luar nggak tahu saya ini yang hitam ini halus banget kalau yang merah biasa-biasa aja halusnya guys terus ini bisa dilepas juga jadi ini bisa dilepas seperti ini nah nanti kalau kita pakai reel sama joran kita masukin jorannya sekalian gini jadi posisinya seperti ini berdiri ya guys di dalam seperti ini ini jorannya seperti ini seperti inilah guys penaknya seperti ini tangannya kebesaran guys nah pokoknya ini nanti masuk seperti ini guys malah kelawak ini saya guys gonyol sekali nah seperti ini pokoknya nanti seperti ini nah ini joran ibaratnya ini terus di dalamnya sini real ya guys seperti itu terus kita unboxing lurnya aja guys tanboxing lurnya biar teman-teman bisa melihat lebih jelas guys kalau di dalam wadah seperti ini melihatnya kan gak enak guys kalian kita masukkan juga di boxer ya teman-teman ini dia guys untuk realnya kok realnya untuk umpannya untuk lur seperti ini guys warna pelangi terus dia putihnya itu putih pening guys seperti air untuk ukuran 50 berat 6 gram yang warna hijau seperti ini ya matanya 3D dia tapi dia cenderung warna kuning tipis di pinggir sama hitam di tengah seperti wijen wijen yang warna hitam ya guys ada moncongnya ini di depan untuk permainan light game atau ultra light kuroheto okeami warnanya seperti nutri gel diatasnya ada warna hijau di bagian kepala dominasi warna bening badannya bening ya teman-teman ada oren-orennya seperti biasa di bagian sini ada tulisannya hardcore LG heavy mino 50S ya teman-teman semuanya ini sama ada tulisannya ini dia ini dia guys yang satunya dia warnanya bening ada titik-titiknya biru kecil di bagian kepala hijau terus belakangnya biru guys seperti ini ya guys matanya semuanya sama terus ada gripnya hardcore LG heavy mino 50S sama guys jadi guys kalau teman-teman pakai umpan seperti ini paling enak dimasukkan dimasukkan di dalam kotak seperti ini ya teman-teman dia meho ukurannya ini saya pesen yang kecil guys 100 milimeter 100 milimeter itu untuk sudutnya ke sini ya teman-teman kita masukkan seperti ini 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 muat 2 1 kotak tapi karena masih kosong kita kasih satu-satu aja teman-teman isi 2 malah lebih bagus karena dia enggak ini kalau misal goyang gitu kan enggak terlalu goyang parah guys kalau satu-satu ini kan gesek-gesek dia seperti ini goyang gini nah kayak gini jadi bisa kita isi 2 ini menjaga umpan biar dia tidak lecet-lecet ya teman-teman di bagian tubuhnya juga hooknya supaya tidak mudah nyangkut dan menjaga ketajaman hook ini teman-teman nah di bagian kotak-kotak ini juga ada lubang-lubangannya ini teman-teman kalau misal umpannya basah dia secara otomatis turun ke bawah guys turun ke bawah sini airnya jadi biar bisa kering ya teman-teman enggak lembab enggak lembab ya kayak gitulah nanti kalau kita pulang mancing langsung bisa kita cuci menggunakan air tawar jadi seperti ini guys untuk reel-nya kemudian ini dia penang PE-nya juga ini belum saya masukkan ya teman-teman nanti nunggu tenaga bantuan ini guys untuk memasukkan benang PE-nya ke dalam reel karena saya masih belum punya alat untuk spooling ya guys untuk masukin benang PE ke dalam ininya oke nanti besok kita buat mancing guys nah sampai disini guys video hari ini semoga videonya bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya kalau teman-teman suka jangan lupa untuk tekan tombol like oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati